Selamat datang di perkulian dasar sistem kontrol bersama saya Prasetya Dewi Bawa Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan cara menggambar bode plot dengan menggunakan software MATLAB Oke, ini adalah contoh diberikan suatu fungsi alis sistem kontrol terbuka sebagai berikut Dan akan kita coba membuat plot gambar diagram bode dengan menggunakan MATLAB Disini adalah fungsi alis terbukanya dengan pembilangnya adalah 25 dan penyebutnya adalah S2 plus 4S plus 25 Oke, pada sintaks MATLAB kita pisahkan antara pembilang dan penyebut Disini pembilang saya namakan num Disini adalah nilainya yaitu 25 Dan untuk penyebutnya adalah DEN Disini adalah koefisien dari penyebutnya yaitu 1, 4, dan 25 Selanjutnya perintah untuk menggambarkan bode plot Kita tuliskan sintaksnya yaitu bode kurung buka num, den kurung tutup Dan untuk memberikan judul pada gambar atau grafik kita gunakan title Baiklah disini adalah MATLAB editor Biasanya digunakan untuk membuat atau menuliskan sintaks MATLAB Dan hasil filenya berupa mfile Disini untuk menggambar bode plot Saya tuliskan tadi pembilang dan penyebut dari fungsi alis loop terbukanya Berikut adalah sintaks untuk menggambar bode plot Kita pisahkan disini adalah pembilang dari penguatan loop terbuka tadi Dan disini adalah penyebut dari penguatan loop terbuka tadi Sekarang kita coba jalankan programnya Disini adalah hasil simulasi MATLAB Setelah kita jalankan programnya Tampillah grafik gambar bode plot sebagai berikut Gambar bode plot terdiri dari dua grafik Yaitu grafik pertama adalah grafik money to do Atau besar atau gain Dan juga yang kedua adalah grafik fasa Dalam sudut Disini terlihat respon penguatan sistem terhadap frekuensi Dimana untuk sumbu absis Yaitu sumbu frekuensi Adalah dalam skala logaritmik Sementara untuk magnitude dan fasa Dalam skala biasa atau linear Ini adalah gambar grafik semilognya Oke kita akan coba cari frekuensi corner atau frekuensi sudut dari sistem Baiklah Dari gambar bode plot berikut Kita bisa lakukan analisis Misalkan disini kita gunakan pendekatan untuk frekuensi sudutnya Dapat kita peroleh dengan melakukan normalisasi fungsi aliluk terbukanya Dan kita dapatkan frekuensi sudutnya yaitu pada frekuensi 5 radian per detik Oke kita coba dengan data kursor kita arahkan pada frekuensi 5 radian per detik Disini karena skala logaritmik Jadi kita bacanya sebagai berikut Kita mulai dari 0 yaitu pada frekuensi 1 Atau 10 pangkat 0 Disini adalah titik 0 nya Kita hitung Untuk frekuensi 5 radian per detik Adalah berikut ini adalah 1 radian per detik 2 radian per detik 3, 4, dan 5 Oke kita tarik Garis lurus ke atas Dan kita peroleh Kurang lebih Frekuensi sudutnya Pada frekuensi 5 radian per detik Terlihat bahwa gradien Garisnya akan berkurang Baiklah disini terlihat bahwa penurunan gradien Magnitude sebesar Minus 40 decibel per dekade Untuk lebih jelasnya Misalkan saya taruh disini 1 dekade kurang lebih 10 garis Kita hitung Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Oke kita taruh disini Oke kalian bisa lihat disini Selisih ini adalah 1 dekade Dan selisih magnitudenya adalah 0 Dan minus 40 Ini menunjukkan bahwa Slope atau gradien Penurunannya sebesar minus 40 Desibel Per dekade Seperti ini terlihat Gradiennya Akan terus menurun Sementara untuk frekuensi kurang dari 5 radian per detik Besar magnitudenya adalah 0 Oke sementara untuk Fasa Oke terlihat bahwa untuk frekuensi Lebih kecil dari 5 Sudutnya akan Sebesar 0 derajat Dan untuk frekuensi Yang jauh lebih besar dari 5 radian per detik Sudutnya akan menuju minus 180 derajat Dan titik belok atau titik baliknya Berada pada sudut minus 90 derajat Seperti terlihat pada grafik Untuk fasanya Terlihat bahwa titik beloknya Berada pada sudut minus 90 derajat Oke sekian dulu penjelasan saya Tentang Cara menggunakan MATLAB Untuk menggambar bode plot Semoga Bermanfaat untuk Membantu perkulian dasar sistem kontrol Terima kasih